Anak pasti langsung rentan dan kekerasan Selamat siang, aku Sharon Untuk perempuan dan anak itu harus aman Terkenalkan nama aku Ulva Ketika dengar kata perempuan dan anak Aku itu terlintas harapan Terkenalkan nama saya Nia Kata yang terlintas Ketika dengar kerempuan dan anak adalah Hormat Penghormatan dan kesayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nanda Satu kata untuk perempuan dan anak Miris Nama saya Cindy Berampu Satu kata yang melintas dalam pikiran saya tentang ibu dan anak adalah terikat Perempuan dan anak adalah terikat Nama saya Novelin Butar-Butar Yang terlintas di menak saya ketika mendengar kata perempuan dan anak Bisa Perempuan juga bisa, perempuan pasti bisa Selamat sore semuanya Perkenalkan nama aku Lusti Malau Aku pendiri komunitas perempuan hari ini Satu kata yang terlintas tentang perempuan dan anak Dilindungi Satu kata untuk mewakili perempuan dan anak adalah keadilan Yang semuanya Berkenalkan nama saya Fira Satu kata yang terlintas di menak saya Perempuan dan anak itu dihargai lah Thank you kak Aplos dulu buat kita semua Dan yang terakhir adalah Ibu Seraya Satu kata untuk perempuan dan anak Sayang Ada tadi Ada ya sayang ya Sayang Thank you bu yang terakhir nih Kita kasih hukuman karena telat Silahkan kak Pertanakan diri kemudian Ketika saya bilang Perempuan dan anak Terlintas Satu kata saja Nama saya Desi Dari PHI perempuan hari ini Satu kata mengenai perempuan dan anak Kebebasan Tadi kebebasan udah ada Belum Belum ya Bateri kaki Bateri kaki Dan apa tadi Gak ada ya Thank you kak Apa yang di belakang Mau dong Kenalan juga Untuk perempuan dan anak Mungkin Lindomi Rentan Perhatikan Terima kasih Plus dulu buat kita semuanya Kalau gitu langsung saja Kita masuk Ke materinya Bu Soraya Ini terkait dengan Bantuan hukum Silahkan Bu Soraya Terima kasih Mbak Dija Saya naik turun dulu aja ya Soalnya baru Kemarin ada Kuret Sakit Baru sakit kan Jadi Ijin Yang Yang punya Lokasi Mbak apa namanya Mbak Lusti Mbak Lusti Makasih Untuk Penyedia tempat kami Bersama PKPA Ijin saya memperkenalkan diri dulu Kita bawa nyantai aja ya Biar gak Kayaknya Tegangkali kan Sampai-sampai nyantai Ngerokok Perkenalkan diri Saya Soraya Azmi Tarigan Bertugas di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Ada yang tahu gak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Apa yang Dibenak orang-orang Adik-adik Adik lah ya Karena saya udah tua juga ya kan Udah lawas ya kan Mbak Liza Belum ya Ada gak yang tahu tentang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Apa Apa sih itu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Apa yang dia Kerjain selama ini Kok bisa kerja sama-sama PKPA Gitu Yang memang Dia Pemerintahan Gitu Ada gak Yang tahu Gak ada yang tahu Berarti gak ada yang paham Yang Mbak Liza ya Pasti gak tahu nih Nah Jadi Kementerian Hukum dan HAM Itu Menaungi Tentang Misalnya Administrasi Hukum Umum Lapas Lapas tahu kan Nah Lapas Di bawah Kementerian Hukum dan HAM Imigrasi Di bawah Kementerian Hukum dan HAM Siapa yang Sudah mau Digi jalan-jalan Ke luar negeri Pasti pakai paspor Nah itu Dari Kementerian Hukum dan HAM Nah kebetulan Di bidang saya itu Pelayanan Hukum Pelayanan Hukum Yang Menangani tentang Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Gratis Bagi orang miskin Sebenarnya Jelek ya Dibilang miskin Tapi memang Dibuat Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Itu Bagi orang miskin Atau tidak mampu Nah Jadi Keterkaitan kami Disini dengan Ibu Dija Itu ada kerjasama Kerjasama yang Mendanai Atau Pemberi Bantuan Hukum Yang kami Danai Untuk Membantu Orang-orang Tidak mampu Nah Orang tidak mampu Itu Mungkin Kalau dalam Hal apa ya Dibilang Tidak mampu Dan miskin Itu apa yuk Kalau kriterianya Ayo Ada yang bisa Jawab enggak Kriteria Tidak mampu Ya Agak Sedikit Ya Nah Orang miskin Atau kelompok Orang miskin Itu Tidak mampu Menuhi hak dasar Secara layak Dan mandiri Seperti Hak atas Pangan Sandang Layanan Kesehatan Layanan pendidikan Pekerjaan Dan berusaha Atau perumahan Yang dia tidak mampu Sama sekali Dia tidak bisa Membiayai dirinya sendiri Nah Ketika bermasalah Itu yang nanti Memang Kita tanganin Misalnya Dinilai dari mana Dia tidak mampu Nah Yang tahu itu Kepala desa Atau luas tempat Yang tahu Masyarakat Yang tidak mampu Nah Disini Kementerian Hukum Dan HAM itu Menangan Bekerjasama Dengan 32 LBH Dan OBH Termasuk PKPA PKPA Bekerjasama Dengan kami Tapi dia khusus Perempuan Dan anak Nah Kegiatannya itu Seperti menangani Pidana Perdata Tata usaha negara Misalnya Nanti Orang Adik-adik Bermasalah Atau pendampingan Misalnya Bermasalah hukum Nah Bisa langsung Ke orang PKPA Bisa langsung Ke kami Dan kami Nanti yang menyarankan Kemana Permasalahan ini Ditujukan Untuk supaya Bisa didampingi Begitu Tanpa dipungut Biaya Apapun Nah Ketika Mereka Meminta Misalnya PKPA Meminta Duit Duit Untuk adik-adik Misalnya Bermasalah Entahlah duitnya Begitu Laporkan ke kami Kami akan memproses mereka Dan kami buat Tindakan langsung Nah Disini Kementerian Hukum Dan kami itu Mendanai Bukan Menangani Mendanai Tapi Melalui LBH OBH Seperti PKPA Kalau PKPA Khususus Untuk perempuan Dan anak Ya Bu Dija Tapi Kalau ada Yang bermasalah Dengan Narkoba Nanti kami Sarani Kemana Tetap ada Konsultasi Juga ke kami Kami tanganin Nah Itulah tugas Kementerian Hukum Dan HAM Supaya Masyarakat itu Bisa Dibela Yang mana Nanti dia Memang dia Benar-benar Gak bersalah Kan kita Wajib Mendampinginya Namanya Warga negara Berhak Mendapat Dan memperoleh Bantuan hukum Gratis Bagi orang Tidak mampu Mungkin Orang Adik-adik ini Belum Segitu paham ya Kalau untuk Kementerian Hukum Dan HAM Nah Nanti mungkin Bu Dija jelasin Apa-apa aja Yang memang Untuk ditanganin Tentang Permohonan Untuk bantuan hukum Gratis Mungkin Saratnya ada Saratnya nanti Surat pernyataan Bahwa bersedia Didampingi Itu masalahnya Ada Masalahnya Pidana Misalnya Kekerasan Dalam rumah tangga Perceraian Misalnya KDRT Kalau Sama-sama Pacar gitu kan Bisa Misalnya Bermasalah Berkasus Pastinya Nanti Didampingi Oleh PKPA Itu untuk Khusus Perempuan Dan anak Kalau PKPA Tapi ada juga Yang lain Perceraian Perceraian Itu Mereka yang Proses Jadi Bukan Bukan untuk Adik-Adik Uangnya Misalnya Per 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 Pekara Dia 5 juta Tapi Dari Penidikan Penahanan Kejaksaan Pengadilan Pususan Pususan Semua Ditangani Itu 5 juta Tapi Untuk Perinciannya Nanti Bisa Ibu Dijelasin Bagaimana Kami Hanya Mengklaim Ketika Mereka Selesai Untuk Memproses Proses Hukumnya Mereka Klaim Kami Kami Memberikan Uang Negara Istilahnya Tapi Bukan Untuk Adik-Adik Nanti Misalnya Saya Mau Didamping Ini Bu Gitu Kan Sini Duitnya Hampir Saya Yang Ngurus Untuk LBH Oh Gak Bisa Tapi Dana Itu Untuk LBH Dan OBH Bukan Untuk Orang Ibu Bapak Misalnya Adik-adik Jadi Ibu Bapak Atau Adik-adik Ini Hanya Duduk Bagus Manis Buat Surat Pernyataan Bawasannya Pingin Didampingi Oleh PKPA Begitu Jadi Kalau Untuk Yang Dibilang Tadi Kakak Yang Penyedia Disini Bagus Bu Jarang Disini Ada Kegiatan Yang Seperti Ini Pemerintahan Mendampingi Kami Oke-oke Aja Ketika Nanti Misalnya Butuh Bantuan Misalnya Ada Perkara Apa-apa Silahkan Lapor Kami Kami Nanti Langsung Menanganinya Kami Semua Setiap Proses Proses Kami Awasi Misalnya Dia Dipenyidikan Didampingi Apakah Benar Didampingi Nah Kami Akan Cek Itu Misalnya Nanti Sesudah Selesai Ponis Selesai Ponis Kami Langsung Kelapas Kami Tanya Benar Nggak Ini LBH Kerja Biasanya Putusan Itu Ada Yang Turun Ya Nggak Mungkin Semuanya Bisa Naik Turun Ada Tapi Banyak Rata-rata Kalau PKPA Bisa Turun Turun Misalnya Putusannya 5 tahun Turun 3 tahun Kan Lumayan Kan Tanpa Ada Biaya Apapun Hanya Saratnya Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kebala Desa Atau Luras Tempat KTP Sudah Surat Pernyataan Mohon Didampingi Jadi Mungkin Adik-adik Sini Mungkin Kurang Paham Eh Kebanyakan Kalau Nggak Kejadian Nggak Sibuk Kan Misalnya Udahlah Apa Itu Bantuan Hukum Gratis Nggak Ada Itu Tapi Kalau Udah Kena Baru Bingung Kemana Kami Kemana Kami Arahkan Ini Adik Kami Saudara Kami Kan Bingung Kan Nggak Nggak Duit Nah Di Kementerian Hukum Dan Ham Itu Penyedia Untuk Membantu Adik-adik Yang Memang Bermasalah Dengan Hukum Konsultasi Juga Kami Kami Persilahkan Misalnya Ada Tentang Keluarga Yang Nggak Mampu Datang Kan Nggak Tahu Kemana Silahkan Ke Kementerian Hukum Dan Hang Bu Kami Tidak Ada Dana Bu Mohon Bantuan Hukum Gratisnya Kan Ada Bu Pasti Kami Tanganin Kami Serahkan Ke KPA Juga Bisa Ke Yang Bagian Untuk Khusus Narkoba Juga Ada Semua Ada Tentang Buruh Ada Tentang Pokoknya Semuanya Pidana Perdata Tapi Jangan Yang Kaya Nanti Pula-pula Dia Miskin Dibuatnya Surat Keterangan Tidak Mampu Gratis Nah Itu Nggak Kami Tengani Tapi Tetap Cek Bener Nggak Dia Mampu Atau Tidaknya Ada Di Jakarta Kegiatan Seperti Itu Dia Datang Ke Kementerian Hukum Dan Hami Bu Pak Mohon Bantuan Hukum Gratis Kami Orang Nggak Mampu Setelah Dia Pulang Setelah Diproses Semua Suratnya Nungkap Setelah Diproses Ternyata Dia keluar Naik Mobil Mercy Nah Itu Namanya Kan Udah Nokoh Jadi Yang Yang Tahu Itu Sebenarnya Kepala Lurahnya Sama Kepala Desanya Gimana Warga Negaranya Masyarakatnya Bener Nggak Dia Mampu Atau Tidak Nah Surat Keterangan Tidak Mampu Itu Memang Diperoleh Dari Lurah Atau Kepala Desa Nanti Kalau Lebih Lanjutnya Lagi Mungkin Ibu Dija Bisa Jelas Dija Bisa Jelasin Gimana Nanti Biar Kita Jelasin Setelah Session Tanah Jawab Aja Ya Kan Nah Begitu Saja Mungkin Nanti Kalau Kurang Lebih Kurang Puas Untuk Mau Bertanya Silahkan Tanya Pribadi Juga Nggak Masalah Tetap Kami Layanin Orang Adik Adik Mungkin Bermasalah Tapi Malu Cerita Boleh Konsultasi Kami Boleh Ke Budija Jadi Biar Jangan Tegang Tegang Kali Mungkin Ini Dulu Nanti Kalau Ada Yang Mau Tanya Silahkan Tanya Nanti Saya Serahkan Ke Budija Adik Dija Misalnya Ada Yang Mau Cerita Tentang Masalah Mereka Terima Kasih Ini Dulu Saya Ucapkan Terima Kasih Mungkin Nanti Di Session Tanya Jawab Saya Jawab Beri Aplaus Buat Ibu Saraya Ibu Saraya Kebetulan Di Minggu Lalu Habis Kuret Jadi Alhamdulillah Sekali Hari ini Masih bisa Bergambung Dengan PKPA Baik Baik Kakak Bagaimana Sudah Sudah Sedikit Dapat Pencerahan Atau Makin Bingung Ayo Diam Diam Aja Artinya Bingung Laper Atau Sakit Perut Sebelumnya Disampaikan Ayo Mana Ini Suaranya Nih Karena Suaranya Kayaknya Karena Masker Ini Jadi Suaranya Mendelek Ada Kira-kira Dikas Kita Hari ini Mau Ngapain Ada Mau Ngapain Kita Hari ini Sosialisasi Iya Padahal Sudah Ada Contekannya Tapi Yang Baca Cuma Satu Orang Iya Atau Masih Bingung Ngapain Atau Semuanya Sepakat Seperti Kakak Yang Di Belakang Sepakat Kenapa Padahal Lemes Sekali Sepakat Sepakat Dari 3000 Orang Hanya Tiga Orang Suaranya Yang Terdengar Yang Menyambung Dari Apa yang Disampaikan Oleh Bu Saraya PKPA Adalah Salah Satu OBH Yang Tadi Di Awal Saya Sebutkan Apa Itu Tadi OBH Ya Organisasi Bantuan Hukum Yang Dulunya Cuma Ada 17 OBH Yang Terakreditasi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham Dan Di Tahun 2018 Dibuka Kembali Untuk Lembaga Bantuan Hukum Boleh Mendaftarkan Dirinya Agar Mereka Menjadi OBH Di bawah Dari Kementerian Hukum Hukum Sehingga Saat ini Yang Tadi yang Sudah Disampaikan Oleh Bu Saraya Sebanyak 32 32 Obh Tersebar Di Sumatera Utara Tapi Memang OBH Yang Paling Banyak Tersebar Saat Ini Adalah Di Medan Nah PKPA Sesuai Dengan Judul Lama Lembaganya Pusat Kajian Anak Anak Kami Memang Konser Terhadap Anak Namun Tidak Terlepas Juga Dari Penanganan Perempuan Karena Tidak Bisa Terpisahkan Antara Perempuan Dan Anak Kemudian OBH Seperti Apa Saja Yang Bisa Menangani Khususnya Perempuan Yaitu Ada OBH LBH Apik Pernah Dengar Kakak LBH Apik Pernah Ya Karena Mereka Di Indonesia Sendiri Cukup Banyak Ada LBH Apik Sumut Ada Yang Khususnya Di Jakarta Hampir Semua Di Provinsi Kita Punya Indonesia Punya 33 Ya 33 Provinsi Hampir Mereka Semua Mempunyai Cabang Di seluruh Indonesia Untuk LBH Apik Nah Kemudian Bagaimana Dengan Dari Penanganan Diluar Dari Perempuan Misalkan Ada Laki-laki Dewasa Kasus Nekoba Kasus Pencurian Nah Ini Bisa Gak Kira-kira Didampingi Karena PKPA Konsernya Terhadap Anak Nah Bisa Ada OBH Yang Menangani Khususus Untuk Laki Dewasa Itu Tadi Yang Seperti Disampaikan Oleh Busaraya OBH Yesaya 56 Ada Peradilan Konsumen Kemudian Menara Keadilan Banyak Mungkin Nanti Bisa Kita Kasih Daptar Nama Lembaganya Kepada Kak Lusti Untuk Disebarkan Mungkin Boleh Nanti Kita Berikan Nah Balik Lagi Cerita Mengenai Anak Menurut Kakak-kakak Yang disini Berapa Si Yang disebut Dengan Anak Berapa Si Usianya Yang Dikatakan Anak Setau Kakak-kakak Berapa Si Yang disebut Dengan Anak Usianya Berapa Kira Apakah Dari 1 Sampai 5 Tahun Disebut Anak Selebihnya Dewasa Nah Menurut Kakak-kakak Disini Sampai Berapa Usia Anak Tersebut Bisa Dikatakan Anak Berapa Kak 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 Dewasa 13 Remaja 12 Anak Oke Ada yang lain Dari Sebelah kiri Kita Atau kakak Karena mata saya Ke kakak Kayaknya Masih anak Masih anak Masih anak Oh iya Ayo Kakak yang di belakang Setuju Sampai Sampai 12 Setuju Enggak Disini Enggak boleh Setuju Enggak boleh Hidung Enggak boleh Hidung Sama Sama yang di depan Ayo kakak Ayo kakak yang sebelah kiri Berapa Berapa ya Kira-kira Kira-kira Usia anak Kak Fira Juga boleh Usia anak Kira-kira Berapa ya Tadi Ada yang bilang 12 Berarti 13 Remaja Itu Anak Atau Dewasa Remaja 18 Dewasa Ada yang lain Dari situ Dari Kak Siapa Kak Kak Novel Sebelah kiri Mungkin bisa dibilang Kalau anak itu Masih tanggung Menarung tua kan Jadi Sampai dia Sebelum menikah Dia masih Dijanggung Anak Wah Iya Sepakat Sama ada yang Sepakat dengan Kak Kak Fira Berarti Kalau belum Nikah Saya masih Anak Berarti Saya belum Nikah Berarti Saya masih Anak Kok sedang Saya Kira-kira Ada yang Lain Tadi Lebih ke Kategori Tumbuh Kembang Kalau Kak Tadi Kategori Usia Nah Kak Kalau Dia sudah Lebih 17 Tahun D Dewasa Oke Ada yang Sampai Umur 17 Tahun Ada yang Lain Dekati Sebelah Kanan Sebelah Kiri Mana Nanti Kapalnya Oleng Kalau Jawabannya Tidak Sama Masih Kosong Yang Kiri Ayo Kira-kira Pernah Dengan Atau Balita Bayu 5 tahun Lebihnya Dia Sudah Ibut Anak Pendapat Boleh Atau Kalau Menurut Islam Kalau Dia Sunat Berarti Sudah Dia Tidak Dikatakan Dewasa Karena Dia sudah Akibali Ada Lagi Yang Lain Kakak Yang Satu Lagi Mana Kok Menghilang Oke Oke Kalau Gitu Kita Bungkus Jawabannya Kita Bungkus Tim Sayap Kiri Saya Bingung Ikut Yang Mana Atau Ngantuk Atau Ngantuk Boleh Pesen Kopi Kan Sebenarnya Pendapat Ada Banyak Dan Ketika Bicara Anak Tidak Ada Yang Salah Namun Kita Merujuk Kepada Undang Undang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bahwa Yang Disebut Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 Tahun Nah Jadi memang benar yang dikatakan oleh Kak Nopel 12 Dia masih anak 13 Dia remaja Nah remaja itu dia juga masih anak Karena usianya masih 13 Tapi Ketika dia usia 18 Itu dia sudah disebut De Dewasa Hari ini Saya Berumur 17 Tahun Tapi Besok Di tanggal 29 Saya berulang tahun Nah Artinya Ketika Memasuki hari besok Saya sudah berusia 18 Tahun Dan artinya Saya sudah De Dewasa Nah Jadi Di undang-undang Perlindungan Anak sendiri itu Hanya Mengkategorikan Umur Atau usia Dia tidak melihat Status Atau seperti yang disampaikan Misalkan Oh belum nikah nih Berarti Masih anak Ya tetap Dia memang masih disebut Anak oleh orang Doanya Bahkan Walaupun nanti Kita sudah punya Cucu Tetap Ya kita sebut Anak kita adalah Anak gitu Nah tapi Karena berpacunya pada Usia Jadi Seseorang yang belum Berusia 18 tahun Masih disebut Anak Termasuk Anak dalam kan Kandungan Cek dulu kandungannya Ada gak Belum dibuarkan ya Sama dong Nah Jadi bagaimana Kalau dia Menikah di usia 16 tahun Ini banyak kan Kejadian 16 tahun Punya anak Nah apakah dia Masih disebut Anak Atau sudah Dewasa Persoalan lagi Banyak tuh ya Pernikahan Dini Yang perempuannya Usia anak Laki-lakinya juga Usia Anak Misalkan 16 sama 17 tahun Terjadilah Pada yang Laki-laki Dia melakukan Sebuah tindapidana Kan itu Tindapidana apa Misalkan dia melakukan Suatu kejahatan Seperti mencuri Narkoba Atau segala macem Nah Tapi dia usiannya 17 tahun Jadi sudah menikah Ini kategorinya apa Dia anak Atau sudah dewasa Siapa yang anak Siapa yang dewasa Anak Satu Dua Yang lainnya Dua orang Yang menyebutkan anak Yang lainnya Dewasa Atau Ragu-ragu Dewasa 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 Dua 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 orang Yang menyebutkan Anak Hanya dua suara Kira-kira Kenapa Kenapa masih disebut Anak Dia sudah menikah Dan juga sudah punya anak Karena tadi Sudah disampaikan Sama Lala Sumber Bahwasannya Ukuran Dikatakan Masih anak itu Mau dia sudah menikah Mau dia belum menikah pun Yang penting kita melihat Dari sisi usia Jadi sampai usia 17 tahun Dia masih dikategorikan anak Seperti itu Terima kasih Saya suka jawabannya Jawabannya kayak Miss Universe gitu Dengan bahasa tubuhnya gitu Demen saya Yang menyebutkan Dewasa Siapa yang memberikan statement? Tetap lagi Sebelah kanan Padahal saya Sudah gini Sebelah kiri Sebelah kiri aja Tadi jawaban Aku kan bilang Dia 16 sama 17 Tetapi sudah menikah Tidak dikategorikan anak lagi Karena mungkin Kalau kakak tadi bilang Usia 17 Tetapi belum memiliki status Dia masih dianggap anak Tapi ini kan dia Yang berbeda ya kak Dia sudah memiliki status Dalam masyarakat Yaitu Sudah menikah kan Dan lagi Dia sudah Menjadi orang tua Walaupun masih di usia dini Jadi Ya mungkin sudah dikategorikan dewasa Dan Ketikapun terjadi Kelakuan yang melenceng Atau Ada kekerasan Di antara mereka berdua Yang menikah dini Ya mungkin itu Tidak masuk ke dalam Pelindungan anak lagi Melainkan ke dalam Pelindungan perempuan Mungkin Atau yang kayak kakak bilang tadi C saya Apa dan Tempat pelindungan Laki-laki tadi Terima kasih Setelah mendengar Dua jawaban dari Teman-teman kita Otokan dulu Teman-teman yang lain Sekiranya ada yang Mengganti jawaban Antara ia Dan dewasa Anak dan dewasa Setelah mendengar Dua orang Teman-teman kita tadi Ada yang tadinya Dewasa Tapi setelah mendengar Statementnya Kak Novel Akhirnya ikutan Atau setelah Mendengar statementnya Dari kak maaf kak Kak Christine Ya kak Christine Oh Udah deh saya ganti Jawaban jadi dewasa Kira-kira Ada yang berubah Ini nunduk Padahal kayak mau berdoa Takut terjadi eye contact Atau sama seperti Jawabannya di awal Tetap nanda Dewasa atau anak Dewasa Kakak Anak kakak Saya tanyain deh satu-satu Kakak Dewasa Anak Anak Tadinya dewasa atau anak Anak Oh anak Kenapa gak tunjuk tangan tadi Kakak Dewasa Dewasa Bimbang Oh bimbang Itu 10 orang ya kak Iya Iya Harus kak Harus Ini harus di clearkan bersama-sama Ayo kakak Bang Ketutupan soalnya Dewasa Berarti hanya Masih ya Tambah ya Satu orang Tiga dari tujuh Kak Fira gimana Dewasa Oke Nah Jadi yang seperti saya sampaikan di awal Bahwa dalam undang-undang perlindungan anak itu Tidak disebutkan status Hanya usia Jadi dalam banyak pengalaman Walaupun Dia sudah menikah Kan begitu Sudah menikah Bahkan punya anak Dan tentu dia statusnya menjadi orang tua gitu Tapi usianya ini masih di bawah 18 tahun Misalnya 17-6 bulan Nah itu kalau di penyidikan ketika dia Mengenai apa Ketika dia terlibat dalam suatu masalah hukum Itu umurnya harus didetalkan Misalkan 17 tahun 4 bulan 13 hari Nah memang artinya dia masih anak yang masih Berusia di bawah 18 tahun Iya Dia tetap disebut Anak Karena di undang-undang perlindungan anak Tidak menyebutkan status Apakah ada contohnya? Ada Cukup banyak Anak Yang mengalami masalah Ketika dia menikah Lihat dulu umurnya berapa Bahkan Ketika Dia melakukannya di usia anak Gitu Tapi tercidupnya Di usia Dewasa Nah ini yang mau dipakai yang mana? Ketika dia anak atau dewasa Tapi tercidupnya dia di usia dewasa Contoh Pernah dengar gak? Kasus viral di Deliserdang Yang satu Anak Diruda paksa Oleh kakak kelasnya sebanyak 7 orang Di daerah Deliserdang Batang Kuis Sempat viral kemarin Nah Rata-rata usianya Adalah masih usia Anak Di kejadian Tapi Waktu tercidupnya dia Di usia 18 Tahun Nah jadi Prosesnya itu Tetap di proses Yang disebut dengan Sistem peradilan Pidana Anak Tidak Mengikuti proses orang Dewasa Nah jadi ada Anak Di dalam Undang-undang Di dalam Undang-Undang Sistem Pernahal Pidanaan Anak Ada tiga orang yang Ada yang disebut dengan ABH Pernah dengar kakak ABH? Pernah dengar gak? ABH Apa lagi nih singkatan? Kok banyak kali singkatan gitu ya? Ya jadi ABH adalah Anak yang berhadapan dengan Hukum Nah siapa-siapa saja Anak yang berhadapan dengan hukum Ada anak sebagai Korban Ada anak sebagai Saksi Dan ada anak sebagai Pelaku Nah Untuk PKPA Bisa mendampingi ABH Termasuk Anak sebagai Pelaku juga bisa Digampingin oleh PKPA Jadi kalau misalkan Nanti ada Dengar tetangganya Anaknya terlibat narkoba gitu Dan tapi dia masih usia anak ya Boleh Konsultasi ke PKPA Nah Kalau anak sebagai Korban mungkin Kita sudah tahu Kakak-kak pasti sudah Paham Siapa sih yang disebut Anak sebagai korban? Pasti Anak yang mengalami Dari suatu Tindak Tindak Pidana Nah Misalkan seperti Kak Christine tadi Sebut ya kak Apakah Karena statusnya Akhirnya dia tidak masuk Perlindungan anak Tidak ya kak Tetap ya kak Karena dia Karena dia Usianya masih Anak Tetap dia masuk Dalam undang-undang Perlindungan Anak Nah Kira-kira Kakak yang disini Pernah gak Terdengar Di lingkungannya Atau Di Komunitas Atau dimanapun Terkait dengan Kasus anak Saat ini Apa sih yang Sering terjadi Pada anak Kasus apa sih Yang sering terjadi Pernah denger gak? Ya Pemerkosaan Bully juga Cukup banyak Kira-kira Apalagi ya kak Dan itu menurut Orang kakak Mereka yang Sebagai korban Dari misalnya Pemerkosaan Pencabulan Itu cukup banyak Yang terjadi Sampai hari ini Juga banyak Anak yang Menjadi korban Atas kekerasan Seksual itu Menurut kakak Siapa yang Jadi pelakunya Siapa yang bisa Menjadi pelakunya Perdekat Orang tua Ya sebenarnya Siapa saja Bisa menjadi Pelaku Siapa saja Bisa menjadi pelaku Baik orang tua Kalau kita bilang Ah gak mungkin Kan orang tuanya Yang seharusnya Melindungi Gak mungkin lah Orang tuanya Pernah saya dulu Sampaikan Sampai dikira Ibu ini kebanyakan Nonton film ini Katanya Di ATV Karma katanya Loh gak pak Ini memang betul Kejadian Enggak memang betul Ah gak mungkin Orang tuanya Sampai nekat Berbuat seperti itu Ya artinya Mungkin di wilayah Dia tidak pernah Terdengar gitu kan Sampai akhirnya Dia bilang Saya yang Terlalu banyak nonton Enggak pak Benar Kejadiannya banyak Yang dialami Oleh orang tuanya Ayahnya Kemudian siapa Pamannya juga ada Kan gitu Nah selain itu siapa Sekarang juga banyak modus yang pacaran Nah Makanya dia bilang pacar-pacaran ujungnya Bui Iya kan Pacar-pacaran ujung-ujungnya Bui Siapa yang di Bui Yang pihak laki Laki Nah itu juga jadi Cukup jadi trend sekarang Karena akibat pacar-pacaran Kemudian ada gak guru Yang jadi pelakunya Oh banyak Langsung banyak Iya Banyak Kemudian Apakah Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi Saja yang menjadi pelakunya Tidak Semua Oh jelas tidak Iya kan Orang yang dengan Intelektual tinggi Juga bisa menjadi Pelaku Ya Atau tertuduh Iya Pernah dengar Sering Katanya tadi ada yang dari usul ya Yang tadi Oh yang tadi Nah Nah orang bahkan Jadi tidak melihat Apakah dia dengan Intelektual tinggi Atau dia berpendidikan rendah Khusus untuk Apa Khususnya menjadi pelaku Enggak Sekarang siapa saja bisa menjadi Pelaku Karena adanya Kesem Patan Makanya kata Bang Apa Kata Bang Napi Was padalah Was padalah Iya kan Karena siapa saja Nah Juga begitu Perempuan Sering kita Bahkan perempuan Sendiri Kayak misalkan di Jalan nih kita jalan Ada nih laki-laki Iya kan Di atas motor Tiba-tiba dia menunjukkan Kemaluannya Nah Soalnya saya juga pernah seperti itu Nah Ternyata itu Katanya adalah sebuah Penyakit Bagi si laki-lakinya Iya Iya kak Seperti itu Kira-kira kak Penyakit apa ya Namanya ya Dia merasa bangga Ketika dia menunjukkan Alat Laminya Gitu Nah Tapi bagi saya Tidak bisa ditolerin Gitu Mau kau penyakit Atau enggak ya Kau memang Murni gitu Ingin melakukan Semua buah kejahatan Kan Peleceng seksual Gitu Dan itu banyak Banyak yang terjadi Seperti perempuan yang Sedang jalan Tiba-tiba Mohon maaf Bokong kita Dipegang Nah Teman saya juga pernah Waktu itu juga jalan Bareng saya Nah Tapi kita bisa Apa sebagai perempuan Kan gitu Karena Ketemunya juga Dia sekali Besok kita pantau Dia tidak muncul lagi Dia tidak muncul lagi Gitu Akhirnya Kita yang Sebagai perempuan Harus lebih Berbas Pada Sendiri Gitu Harus lebih kita Menjaga diri sendiri Belum lagi Ketika Anak Perempuan Atau perempuan Dewasa Yang mengalami Suatu Masalah Misalkan Contoh seperti Korban Keterasan Belum lagi Stigma di masyarakatnya Yang akhirnya Dijatuhin ke perempuan Itu sendiri Ya enggak Kira-kira Ya enggak Jadi saya ada Sebuah cerita Namanya itu Cerita Buaya di sungai Enggak Enggak tahu Siapa buayanya Enggak tahu Sungainya dimana Atau banjir tangga Enggak tahu Sekarang kan Nah jadi Namanya Kita bilang siapa ya Butet Nah Butet Oh ada yang request Nanti laki-lakunya Namanya Uco Nah jadi si Butet ini Dia punya pacar Ya kan Namanya si Uco Ya kan Jadi memang si Butet ini Pakai bajunya yang Yang karena dia sering menonton TV Ya kan Dari tontonan TV itulah Dia mengikuti Mungkin bagi dia Wah keren nih Kalau bajunya pakai Ini Agak-agak ini Gitu kan Yang belahannya sampai kemari Mungkin bagi dia keren gitu Nah jadi dia Suatu hari Mau menemui Pacarnya si Uco Nah namun Antara di Rumahnya si Butet Dan rumahnya si Uco ini Apa Harus melewati sungai dulu nih Gitu Harus melewati sungai Nah saat dia melewati sungai Kan harus Naik sampan ya Nah jadi di Si pembawa sampan ini Adalah namanya Si Beno Gitu Nah jadi Tolong dong saya Mau seberang Ke kampung sebelah Katanya gitu kan Oh iya Ditumpangilah Sama si Beno ini Naik sampan Nah keadaannya Di sungai disitu Banyak buaya Nah di Pertengahan sungai Si Beno ini Sur nih Sur lagi Bahasanya kan Si Beno ini suka nih Gitu Karena dia ngeliat Wah si Butet cantik Waktu itu kan Kemudian dilihatnya Wah pakaiannya juga Menarik perhatian si Beno Akhirnya si Beno Kau harus melakukan Hubungan Hubungan Badan denganku Kalau tidak Kau akan Kau buang ke sungai Dan kau akan Makan Dan kau akan Dimakan oleh Buaya Nah akhirnya Karena Keadaan si Butet terjepit Dan dia takut Dibuang ke sungai Akhirnya Dia menuruti Apa kemauan si Beno Nah namun Dia tidak sampai Ke Rumahnya si Ucok Dia balik lagi Dan menangis-nangislah dia Mengadulah kepada orang tuanya Dan cerita Nah menurut kakak-kakak disini Siapa yang paling dipersalahkan Dirinya sendiri Yang lain Yang lain Si Ucok Ucok Ada Ucok di seberang loh Dia belum tahu loh Kenapa gak dia yang datang si Butet Oh iya Karena dia gak gentleman Si Ucok yang salah Sebelah kanan Ucok Dua orang Kiri Si Butet Yang lain Siapa yang dipersalahkan Buayanya Buayanya cuma binatang loh kak Dia gak salah loh Dia gak salah loh Bisa aja sih kak Kalau dia gak bisa berenang Dia tetep aja takutnya berenang di sungai Kira-kira siapa yang dipersalahkan Kesadaran si Beno sama si Butet Kesadaran si Beno sama si Butet Ada yang lain Beno dan Ucok dong Beno dan Ucok Karena laki-laki selalu soalan Karena gini maaf ya kak Karena gini Kalau aku dari perspektif gender ya Kita tuh sering sekali menyalakan pakaian perempuannya Pakaian perempuan selalu dijadikan faktor Padahal kalau misalnya Kira-kira aja udah jernih Pakaian itu gak pernah menjadi persoalan Karena di museum Museum apa namanya Pakaian Ya museum korban Pemerkosaan Pakaian korban itu tidak Tidak menjamin Apa namanya Pemerkosaan terjadi Atau Apa namanya Pemaksaan hubungan seksual dan lain-lain Karena disitu mulai dari baju gamis Mulai dari baju yang Anak-anak Mulai dari baju fiamma Sampai baju yang sangat tertutup sekalipun Itu sangat berpotensi menjadi Korban pemerkosaan Jadi menurutku Di dalam ilustrasi ini Kalau bisa di Apa ya Bisa di Cernat tadi Dengan pelan-pelan Ceritanya Menurutku si Benola Yang paling Tersalahkan dalam hal ini Karena dia Memaksakan Sebuah hubungan yang Tidak dikehendaki oleh Si perempuan Dan siapa dia Memaksa perempuan itu Untuk melakukan hubungan seksual Kemudian dia melakukan ancaman Nah kok Jadi aku pengen Pencerahan aja sih Sama teman-teman Supaya tidak Tidak selalu menyalahkan Apa namanya Korban Lihat-lihat dulu Ininya Apa namanya Kasusnya gitu Karena kasusnya tadi Si Butet memang Pengen dateng Ke rumahnya sih Uco Bukan karena dia Pengen Menggoda Atau merayu Dengan sengaja gitu Dan dia Dan aku sih Pengen teman-teman tuh Tidak selalu Apa namanya Melihat dari satu Perspektif aja Terima kasih Tangan dulu Tangan dulu buat Kak Lusti Statement yang luar biasa Ada yang berubah pikiran Setelah mendengar statement ya Kak Lusti Kak Lusti ya Kak Lusti Ada yang berubah Oh iya Silahkan Kak Mau pakai Aku sih sedikit Ingin Memberi pencerahan Buat kawan-kawan ya Biar Tidak terlalu Berpikir Kalau misalnya ketika Si korban Menjadi korban Pemerkosaan Atau pelecehan Dia tidak bisa Berbuat apapun Dan mengikuti Napsunya si Buaya kampret ini Terus dia disalahkan Si Ben Ben ya Terus si perempuan disalahkan Jadi kita juga harus tahu Ketika perempuan itu Mendapatkan pelecehan Dia ada beberapa reaksi Yang timbul di dalam dirinya Yang misalnya Dia itu bisa aja fight loh Itu tergantung sama Kondisi dirinya sendiri Dia bisa aja fight Kalau memang Kalau memang dia itu Memang tipe orang yang seperti itu Itu akan ada respon Reaksi yang pribadi Yang timbul sendiri Ada reaksi yang dia diam Ketika dilakukan Pelecehan Atau pemerkosaan Ada reaksi yang dia itu Mengalihkan Reaksi itu yang Tidak bisa kita atur Untuk seseorang Ketika dia melakukan Ketika dia mengalami pelecehan Kita tidak bisa mengatur Reaksi seseorang Itu timbul Di dalam diri sendiri Bahkan itu pun sebenarnya Adalah Sebuah benteng ya Itu cara dia Membentengi diri dia Sebenarnya Bukan berarti Memang dia pasrah loh Mau menikmati Terkadang Perempuan disalahkan Karena itu Dia Karena dia mengikuti Sebenarnya kan ketakutan kan Mau gak mau Yaudah lah Harus diikuti Disalahkan si korban Karena Ngapain kau mau Kenapa gak kau pukul Gak bisa Kita gak bisa Menyuruh Apa ya Menyuruh orang Untuk berpikir seperti itu Untuk melakukan Itu tidak bisa Karena memang ketika Kita berada di dalam Kasus seperti itu Itu akan ada Respon-respon diri Yang timbul Dengan sendirinya Dan setiap orang itu Mempunyai respon pribadi Yang berbeda Sekian Aku selalu buat Kak Kak Mira Ya baik sekali Standman dari Kak Mira dan Kak Lucy Ada yang berbeda lagi Standmannya Kira-kira semuanya Sepakat kalau Beno yang bersalah Atau masih Butet dipersalahkan Aku balik ke Standman yang pertama tadi Bicara tentang Kesadaran si Beno Sama si Butet Sebenarnya mencakup Sama yang dibilangkan Sama Kak Lusti Sama kakak ini juga Gitu kan Di kesadarannya Kenapa sih Si Beno ini Berarti bukan karena Pakaian juga kan Entah karena tertutup Perempuan ini Memang si Beno Kesadarannya gak ada Kenapa nengok perempuan Kayak wow Enak kali Kayak gitu Nengok mangsa Nah dan Kesadarannya si Butet Kalau memang laki-laki itu Kayak dibilang kakakak ini Kenapa dia gak Reflet untuk melawan Kesadaran dia untuk melawan Mungkin tidak ada Atau mungkin dia Lebih ke ketakutan Gitu Atau si Beno Lebih seram dari buaya Makanya dia pasrah-pasrah Ajaran gak tau Aku makanya bilang Balik lagi ke kesadaran kak Yang dipersalahkan itu kesadaran Ya boleh kak Ini seru nih Senang saya ekao kayak gini nih Kalau berbicara kesadaran Itu kan Itulah yang aku bilang tadi Ini adalah respon diri Yang memang timbul Ketika kita menghadapi Suatu masalah Itu gak bisa dipaksakan Misalnya kayak Ada kejadian ini Dia mengalami sebuah Ini ada di kampung aku ya Aku cinta di kampung aku Ada satu buah pesantren Yang memang terkenal itu Baik Bagus Tapi Ustadznya itu Malah Apa itu yang dari Budur Sodomi ya Sodomi 25 siswanya Pesantren itu Rata-rata setelah Dibilang Ditanyain lah Salah satu Korban Dia bilang Aku takut kak Rata-rata sih ya Rata-rata Aku takut kak Dia tuh Guru aku loh Itu gak bisa kita paksakan Jadi harus Supaya Ada Ada beberapa siswa yang memang Ketika digituan Dia mukul Itulah aku bilang Dia memang Kembali sih sebenarnya ke gender ya Itu Itu memang respon diri Yang timbul ketika kita Mendapatkan Suatu Apa ya Suatu Pelecehan atau Kekerasan seksual Segala macam Itu gak bisa kita atur Dengan Sedemikian Rupa Kecuali ya Memang benar-benar Kita tuh udah Gak tau ya Aku gak tau ini ada kajian Atau gak Kecuali menurut aku sih Mungkin bisa ketika memang Udah dilatih dari kecil Dia fight Untuk Ikut Taekwondo Segala macam Mungkin itu kan timbul Reaksi diri sendiri yang memang Ketika dia begitu kan Dia akan menyerang Tapi ketika kita yang memang Di rumah aja Kerja Di rumah Menyatu Yang biasanya jadi Perempuan baik lah Dia bilang gitu Gak bisa kita atur Respon diri Itu memang timbul Di dalam diri kita sendiri Gitu sih Untuk si perempuannya Jadi dalam gender itu ada Ada satu istilah yang sangat tepat Untuk menamai reaksi tersebut Yang dikatakan Mila tadi Itu yang namanya toxic immobility Jadi toxic immobility itu adalah reaksi Yang sangat refleks Yang dihadapkan pada seseorang Ketika dia berhadapan sama mangsa Nah jadi sama kayak Rusa Yang mau diterkam singa Rusa itu Memiliki toxic immobility Di dalam dirinya Yang membuat dia didiam Dia tidak bisa berlari Dan dia pasrah Nah jadi aku bukan mau Menyandingkannya itu dengan korban Tapi Banyak sekali perempuan Yang memiliki privilege Berbeda dari satu Sama yang lainnya Jadi misalnya Aku dan Hartina Mungkin beda Latar belakang keluarga Maka cara kami melakukan Sebuah perlawanan Atau proteksi itu berbeda Nah ketika misalnya Aku menghadapi pemerkosaan Kemudian aku mengalami Toxic immobility Di dalam diriku Bukan berarti Aku tidak mau melawan Tapi itu adalah reaksi Tidak sadar Yang masuk ke dalam diriku Yang mempengaruhi Hormon insulin Dalam tubuhku Yang membuat aku diam Tidak berkotik Nah di satu sisi Mungkin Hartina punya Proteksi yang Dia bisa Apa ya Dali inner selfnya dia Dia punya bentuk perlawanan Ketika ada seseorang Baru saja hampir menyentuh Dia langsung reflect Nah jadi setiap orang itu Punya reaksi yang Apa namanya Reaksi yang berbeda-beda Sama kayak korban pemerkosaan Aku kadang sangat-sangat Tidak sepakat Dan aku sangat Marah sekali Ketika Kok Kalau misalnya ini Ada pertanyaan Kamu kan diperkosa Kamu menikmatinya Enggak sih Kamu keluar enggak sih Cairan dan itu Lumas dan lain sebagainya Menurutku itu pertanyaannya Sama melukai korban pemerkosaan Karena mau dinikmati Atau tidak dinikmati Cairan itu akan keluar Secara biologis Nah jadi Sangat tidak tepat Ketika kita selalu Menyalahkan korban Makanya tadi pahami dulu Kasusnya Tapi ketika ada Kesepakatan Ada konsen Maka itu bukan pemerkosaan Dan satu lagi Aku paling geram Ketika ada yang bilang Seperti ini Apa ya Itu pemerkosaan Kalau enggak ada saksi Berarti Itu enggak sah Pemerkosaan Kalau ada saksi Berarti itu enggak akan terjadi Hello Kalau ada Suatu kasus pemerkosaan Terus ada saksi Ya Kalau ada saksi Pemerkosaan itu enggak akan terjadi Tapi kalau ada saksi Berarti si saksi juga menjadi pelaku Karena pemerkosaan terjadi pada Saat itu juga Terima kasih Buat kita semua Ya Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman disini Buasanya itulah faktanya yang terjadi sekarang ini Makanya setiap korban pemerkosaan Mereka enggan Untuk melaporkan kasusnya Yang itu karena apa? Stigma Stigma di masyarakat Karena Melihat perempuan Contoh seperti Bute tadi Karena bajunya Jadi dia yang dipersalahkan karena baju Tapi tidak Balik lagi Ke si Benonya Ya memang mungkin sudah ada Niat atau yang kita enggak tahu lah Apapun yang terjadi Tapi itulah yang terjadi Sekarang pada saat ini Dan benar tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Lusti Dari kita lihat video Video baju-baju korban pemerkosaan Itu tidak ada Seperti yang digambarkan selama ini Dan Atau Atau memang perempuan yang sebagai pemicunya Enggak juga Tapi itu memang stigmanya Masih banyak masyarakat yang Ah Ya lah Karena dia sering pulang malam Kan gitu Ya kan Misalkan Pulang jam 11 Atau apa Ya karena dia Dia sering pulang malam sih Makanya dia wajar Sebenarnya enggak Enggak Tapi itu Stigma yang terjadi di masyarakat Sehingga korban ini banyak yang menjadi Enggak Ketika mereka melaporkan kasusnya Mereka takut Mereka yang balik Di persalahkan Nah Ketika stigmanya itu Diberikan Terjadi terus-terusan Terhadap diri korban Akhirnya apa Korban termain set Dan ujungnya bunuh Diri Nah Seperti kasus yang dibilang Kak Mira tadi Juga banyak Di wilayah pesantren juga Baru-baru ini juga terjadi Di rumah tahpis Seperti itu juga Guru pelakunya Nah seringkali Di kepolisian Penyidik Atau juru periksanya Memojokkan Si korban Nah Dengan pertanyaan Kenapa Karena kalau kami sendiri Menghindari Menggunakan Pertanyaan Kenapa Misalkan Oh kenapa Kau waktu itu tidak melawan Sering mereka Memojokkan seperti itu Kok kan udah besar Materia Kenapa 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 Nah itukah semakin Memojokkan Untuk si Korban Akhirnya apa Mereka jadinya Enggan sebenarnya Untuk Dilaporkan Kasusnya Kemudian benar Yang disampaikan oleh Kak Usti Lagi-lagi apa Saksi Saksi apa sih Yang diminta Benar kalau ada Saksi yang melihat Saat itu Yang mungkin Tidak akan kejadian Atau bisa aja Dia ikut-ikutan Menjadi Pelaku Tapi seringkali Saksi-saksi petunjuk Oke Mereka minta Saksi petunjuk Saksi petunjuk Yang bagaimana Misalkan Waktu itu Si Beno Dan si Butet Sedang pergi berdua Adalah melihat tetangga Itu bisa dijadikan saksi Kata mereka Nah itulah yang disebut Dengan saksi Petunjuk Kemudian Apa lagi yang diputukan Visum Visum seksualnya Nah Visum seksualnya ini Kadang-kadang Dia sudah terjadi loh Anak ini sudah mendapatkan Pecah bulan Nah pecah bulan itu kan Misalnya kayak Diraba-raba Bagian dadanya Atau diraba-raba Bagian bokongnya Atau kelaminnya Tapi karena hasil Visumnya Utuh Haimennya Atau selaku darahnya Utuh Akhirnya apa Diminta lagi saksi yang begini Sedangkan saksi kan tidak ada Akhirnya apa Kasusnya jadinya Mandel Nah sering sekali Jadinya diri korban ini Sudahlah mereka Nanti dipersalahkan Kan begitu Kemudian Susah lagi Polisi minta Penyidik minta Bukti ini Bukti ini Gitu Kemudian Ketika visum Seksualnya tidak terbukti Jadinya apa Enggan Karena dianggap Udah lah Haimannya masih utuh Padahal kan dia sudah Menjadi korban Tapi inilah faktanya Yang terjadi Tetap kita harus Walaupun secara hukumnya Ya kan Walaupun nanti secara hukumnya Dari APH sendiri Lambat menangani Lambat menangani Kasusnya Tapi kita sebagai pendampi Bagaimana menguatkan Dari sisi Korban ini Itu penguatan Dan pemulihan diri Terhadap korban Jadi bagaimana Kakak-kakak Sepakat dengan cerita Butet dan Beno tadi Sepakat Apa yang sepakat Oh iya Sepakat bahwasannya Si Beno Yang dipersalahkan Kita serangkan kepada polisi Iya salah lah kak Salah dong Sepakat Gak salah kak Ya ini soalnya Yang bilang sepakatnya Hanya jadi orang Sepakat Atau masih punya Statement yang lain Atau perwakilan laki-laki Di belakang kita Minta pendapat Langsung kaget Iya jadi itulah Yang terjadi Memang sampai saat ini Sikmah masyarakat Yang terhadap korban Masih banyak yang terjadi Ada lagi kakak-kakak Yang ingin disampaikan Nah seputaran terkait Dengan bantuan hukum gratis Yang sudah disampaikan Oleh Bu Soraya Nah jadi PKPA Sekali lagi ya Konsennya terhadap Anak dan Perempuan Nah untuk perempuan Kita juga menangani Kasus perceraian Tapi lihat Percaraiannya Seperti apa Kalau lah Dia bercerai Karena ingin Meningkah lagi Mohon maaf ya kakak-kakak Kami tidak bisa Mendampingin Karena alasan Ingin menikah lagi Gitu Nah tapi kalau dia Terkait dengan Kekerasan dalam rumah tangga Kalau Kasuistik lah Lihat Bisa kami Dampingin Tapi kalau dia selingkuh Punya Pil Iya kan Pil apaan Tau gak kakak-kakak Pil Iya Kalau dia punya Pria idaman lain Terus dia Datang ke PKPA Kak Dija Saya mau cerai Bisa gak didampingin Mohon maaf kakak Gitu Kami tidak bisa Mendampinginnya Gitu Tapi boleh saja Datang ke OBH Yang lain Ya sekedar konsultasi Juga gak masalah Ya kan Nah Apa saja sih Kesaratannya Jika ingin didampingin Oleh PKPA Yang pertama adalah Botokopi KTP Atau KK Nah bagaimana nih Kal Dija nih Banyak juga nih Permasalahan di masyarakat kita Identitas diri Gak ada gitu Gak apa-apa Yang penting Datang aja dulu Ke PKPA Nanti masalah administrasinya Gimana Kita bicarain Yang penting Tahu dulu Ini persoalannya apa Dan gitu Kemudian selain Botokopi KK Atau KTP Seperti yang disebutkan Oleh Bu Soraya Yaitu SKT SKTM Surat Keterangan Tidak Mampu Dari ke Dari ke lurahan Nah ini Balik lagi Gimana juga nih Kedija Kalau misalkan Dia memang Gak ada identitas dirinya Jadi kita mau Ngambil SKTM Gimana Gak apa-apa Datang aja dulu Ke kantor Yang penting Tahu dulu Ada kasusnya Nanti bagaimana Administrasinya Bisa kita selesaikan Masalahnya Jangan Jangan karena Administrasinya Yang gak ada Akhirnya Enggak untuk Datang Atau nanti Bingung Gimana-gimana Jangan Gak apa-apa Datang aja dulu Ke PKPA Nanti masalah Administrasi Bisa kita selesaikan Bersama-sama Yang penting Kita tahu dulu nih Ada laporan Dari Kasusnya Apa yang terjadi Terhadap diri Dirinya Ini tuh Ada yang mau Ditanyakan Kakak-kakak Kakak-kakak Dan abang Plus abang Satu orang Oh iya Ada Ya Silahkan Baiklah Terima kasih Buat kesempatannya Nah disini Saya mau Bertanya Kepada Narasumber Terkait dengan Pengalaman-pengalaman Dari Teman-teman Yang di sekitar saya Yang telah menjadi korban Gitu Nah Yang mungkin Saya tanyakan disini Bagaimana Cara kita Untuk Melakukan pendampingan Di awal Sebelum kita Sampaikan Kepada pihak ini Terus Bagaimana dengan Masalahnya Yang tadi kan Dia sekarang Sudah dewasa Tapi Kejadiannya itu Sudah lama Sudah lama Sudah lama terjadi Dan mungkin Sangat susah juga Untuk Apa sih namanya Meng Itu sama Membuka luka Dia lagi Gitu kan Jadi bagaimana Cara kita untuk Bisa Mendampingi dia Gitu kan Terus Seringkali juga Yang terjadi Di sekitar kita itu Kalau Tadi di bilang Misalnya kita harus Boleh melapar Kalau misalnya kita Mengalami kejadian itu Begitu kan Tapi ada pihak yang Setelah dilaporkan pun Malah orang tuanya pun Marah sama anaknya Marah sama anaknya Dan seperti yang Stigma-stigma yang terjadi Tadi lagi gitu Jadi dia merasa Dia gak tau Mau pergi Kesama siapa lagi Di Di keluarganya aja Dia udah gak percaya Mau sama siapa lagi Dia percaya Seperti itu Jadi Mungkin bagaimana Biar kita Bisa lebih ke Menenangkan diri dia Dan sekarang dia Mengalami Yang namanya Sampai Gak bisa tidur Sampai berbulan-bulan Dan dia bingung Apa yang harus Dukannya Luka itu tetap ada Tapi dia pengen Udah berusaha Move on Udah pake Agama Udah pake semua Tetap gak bisa juga Jadi Saya pun sebenarnya Cukup bingung Untuk Membantu dia Seperti itu Terima kasih Terima kasih Mungkin Kami dalam Hal ini Mungkin kasih Kasih apa ya Kasih hanya saran aja Karena memang Di tempat kami juga Banyak sih Yang kejadian seperti itu Untuk konsultasi Ke kami Tapi mungkin Itu Mungkin kurang Dia rasa Kurang Dimana ya Kurang puas Itu nih sekarang Dia Perkaranya Pacarankah Atau memang Korban pemerkosaan Di keluarga Atau pacar Oh gitu Tapi belum ada Tindakan laporan Atau apa Belum ada Tapi tidak mau Memproses hukum Padahal gak Dia memproses hukum Kalau dalam segi Untuk Oh gitu Nah Adik kan Sebagai teman ya Teman Atau keluarganya Kalau saran saya Bujuk dia Ini kasusnya Sudah lama belum? Sudah ada berapa tahun? Bertahap ya? Iya Sampai sekarang Masih juga Oh gitu Oh lebih melarikan diri Gitu Menghindar Supaya tidak Betul Jadi kalau Upaya keluarganya Berarti gak mau Sama sekali Dengan alasan apa Dia gak mau tahu Orang tuanya Oh jadi dia Buat anggap Orang tuanya itu Hal biasa lah Begitu ya Dia tanpa sadar Bahwa itu Anak yang dilahirkannya Itu Anaknya dia Dia Ya sudah lah Biasa aja gitu Iya bener Iya Iya Tapi dia gak merasa Maksudnya gak merasa Anaknya digituin Dia gak ngerasa sakit Karena dia juga Mungkin Buat seperti itu Kadang Itu Luar biasa Itu orang tua Memang sudah gak punya perasaan Tapi Sekarang umurnya berapa? 20 Mbak Dija Kalau kayak gitu Pembuktiannya gimana Mbak Saksi kan juga Mungkin kan Tidak ada Cuman hanya Bicara Nanti gini aja Udah Sensitif kan Jadi itu kan Pribadi orang Mungkin itu gak boleh Dikas tahu rahasia Mungkin Tapi nanti Mbaknya bisa cerita Ke kita Terus Bujuk dia Bagaimana Supaya Untuk Mengasih tahu ini Kita kasih proses Hukum Biar dia juga Jangan sembarangan Itu orang tua Sama guru-gurunya Itu pasti Kita Kita habisin Karena Sudah disabilitas Di bawah umur juga Mungkin Karena 10 tahun yang lalu Mbak Dija Sampai sekarang Proses Jadi nanti Kita bicarakan Di luar Dari Diskusi aja Mau nambahin Mbak Dija Nanti kita Diskusikan Di luar Forum Karena kan Saya gak tahu Masih Sekilas Ceritanya Dan ini kan Memang butuh Pendalaman Apalagi Kalau kejadiannya Udah 10 tahun Nah ini bagaimana Pembuktiannya juga Harus bagaimana Kan harus kita Konsultasikan Nah tapi yang paling utama adalah Penguatan diri Terhadap si Korbannya yang paling penting Nah apakah selama ini Sudah ada upaya Dibawa ke Psikolog Atau ke Oh sudah pernah Ke psikolog Oke Oke Cukup surprise juga ya Cukup kaget juga Dengan Atau Bahkan pernah Ke psikiatan Masih psikolog Mungkin nanti bisa kita Diskusikan lebih lanjut Karena Kronologisnya Saya juga perlu Lebih mendalam Karena ini kan Masih hanya Sekilas aja gitu Boleh Nah kakak-kakak Ada lagi Ya boleh Oke makasih Buat kesempatannya Sebenarnya Saya juga Pernah Menemukan Kasus yang hampir sama Dengan kak novel Tadi Cuman ini Lebih konkret Maksudnya Pelakunya jelas Tetapi si korban ini Punya basic Yang orang tuanya Sudah Maksudnya Sudah ada Kasus hukum sebelumnya Dan juga Kasusnya itu Pelecehan Kemudian Sama seperti Kak novel tadi Kasusnya ini Si anak yang jadi Korban ini Dilecehkan oleh Tetangganya Gitu Nah ini Apa ya Tersangka sudah Maksudnya pelaku ini Sudah tahu gitu Sudah tepat Orangnya Dan dia bahkan Sudah mengakui Cuman Saya merasa Si korban tadi Karena tidak ada Pendampingan hukum Tidak tahu ada Bahkan orang tuanya sendiri Tidak melek Dengan hukum Sehingga Anak itu Sudah stuck Di situ aja Dan pelaku itu Masih berada Di lingkungan yang sama Nah itu kan Secara fisikis Dan Gimana ya Perasaannya itu Tentu Benar-benar Tertekan Saya rasa Kalau saya Mengikuti Alur dia cerita Gitu Nah Saya mau nanya Berapa lama sih Kalau misalnya Kejadian Dari Si korban bisa melaporkan Gitu Ke pihak hukum Berapa lama Waktu Apakah ada Tenggang Mahasa tertentu Untuk Kasus itu Bisa dilaporkan Misalnya Hari ini Saya bertemu Dengan PKPA Dan Ibu Narasumber Seperti itu Lalu saya konsultasikan Saya katakan Seperti ini Untuk Dia dapat Bantuan hukum Tadi Tetapi Kasusnya sudah Setahun Belakangan Apakah itu Masih bisa Di Di Urus Atau bagaimana Karena ini Benar-benar Mengganggu Dia Terima kasih Kak Desi Iya Artinya Memang dari orang tua Sudah tidak ada Kepedulian terhadap Anaknya Anaknya usia berapa Oh Peduli ya Tapi Oh Bingung gitu Ngomong Tauannya di saat Dia dewasa Tapi kejadiannya Di tahun lalu Berarti dia usia berapa Dewasa juga berarti Sudah 19 20 Ke atas Apa Yang dialaminnya Oke Jadi sebenarnya Kalau pelaporan itu Tidak ada batasnya Kan gitu Cuma Misalkan Kayak visum Ya kan Kan artinya Dia harus di visum Nanti Nah Biasanya visum seksual Itu akan Dikas Hanya saja Hasilnya nanti Luka lama Atau luka Baru Biasanya seperti itu Jadi walaupun Sudah Dua tahun Atau tiga tahun Terjadilah Keterasensual Atau Pemerkosaan Terhadap dirinya Ketika visum Seksual Itu tidak akan Hilang Lain kayak misalkan Luka fisik gitu Luka fisik kan Harus cepat-cepat Kita visum Karena apa Karena kan dia Bekasnya akan Cepat hilang Kecuali Penganian itu Terjadi Berhari-hari Yang sampai Menimbulkan bekas Atau seperti Cacat Mungkin itu Tidak akan hilang Selamanya Nah tapi Misalkan ditampar Atau dipukul Yang biru Nah mungkin Dua hari Kalau kita tidak Tidak melaporkan Mungkin bakal hilang Nah ketika Visum fisik Kita mau visum Tapi lukanya hilang Bingung nanti Apa yang mau Di Visum Karena kalau visum itu Hanya luka luarnya saja Yang di visum Luka dalam tidak Hanya luka Walaupun Misalkan Kita ditampar Tapi saya Kita merasakan Sakit di dalam Misalkan gigi saya Sakit Gara-gara Akibat tamparan itu Tapi dilihat Tidak ada bekasnya Bisa Tapi kalau visum seksual Itu bisa Hanya saja nanti Dilihat dia luka lama Atau Haymennya itu Terdapat luka lama Atau luka Baru Nah ini Pelecehan Dia direkam Saat mandi Pelakunya adalah Tetangganya Oke mungkin nanti bisa Dikonsultasikan Dan Sekarang Kita juga punya Yang namanya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pernah dengar gak kakak Dinas pemberdayaan Dan perlindungan anak Nah mereka juga Konser terhadap Perempuan dan anak Nah seperti kakak kan Sudah tahu nih ya Oh ada nih PKPA gitu Bisa nanti konsultasi Atau melapor ke PKPA Nah selain itu Bisa juga Kakak Menyampaikan kepada Nanti tetangga Atau siapapun Yang mengalami masalah Bisa datang juga Ke dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Untuk yang di daerah sumut Untuk yang provinsi sumutnya Ada di jalan Iskandar muda Nah Pernah lihat ya kakak ya Gedungnya warna-warni Di sebelah SMEC Sumatera Eye Center Nah Mereka punya namanya Unit P2TP2A Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Jadi silahkan Bisa datang ke sana Atau Untuk yang khusus Kota Medannya Dinas P3APM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Pemberdayaan masyarakat Itu terdapat di Ahanasution Simpangpos Nah di Simpangpos Mereka juga melakukan Pendampingan Nah satu lagi nih Permasalahan di korban Adalah biaya visum Kan gitu kan Nah Ketika kakak melaporkan Kasusnya ke dinas Mudah-mudahan Biaya visumnya Akan mereka cover Untuk di tingkat provinsi Nah Jadi kalau misalkan Nanti Untuk ke depan Ketika ada Kakak mendengar kasus Yang pastinya Kakak tampung dulu Kasusnya seperti apa Ya kan Ini kan tahap awal nih Misalkan kita tahu nih Oh ternyata tetanggaku nih Mengalami kejadian Yang pastinya Kakak Tenangkan dulu Si korban Ya kan Kakak tenangkan dulu Kemudian lihat situasi rumahnya Apakah yang Yang Melakukan adalah Orang yang di dalam rumahnya Yang pastinya Dia butuh Dengan rumah Aman Kan begitu Nah rumah aman Paling gak kita harus selamatkan dulu Anak ini loh Tapi kan kak Satu lagi permasalahannya Ketika saya selamatkan anak ini Bagaimana perlindungan saya Kan begitu Ya kan Bagaimana perlindungan kami yang Kami sebenarnya ingin membantu Paling tidak kami pernah Tahu lah Karena ikut sosialisasi Kami tahu Apa yang harus kami lakukan Tapi bagaimana Penanganannya Kakak jangan sendiri Ketika ingin Ingin menyelamatkan korban tersebut Kakak jangan sendiri Bahkan kami pun turun Kami tidak sendiri Kakak harus melibatkan Aparat setempat Siapa aparat setempat Kepling Iya kan Nah ini satu lagi permasalahannya Kayak manakah Kalau keplingnya gak Koperatif Ini banyak nih permasalahannya Timur-timur seperti itu kan Bersara ya Ada nih kak Keplingnya yang gak mau tahu Gitu Iya Nah itu lah ya Itu memang benar terjadi Ya memang seperti itu Banyak Jadi kepling juga Udah lah Mungkin dianggapnya nih hal Sepele bagi dia kan Udah lah Iya dia juga gak mau repot Atau gak mau terlibat Karena kalau laporan polisi Dia harus wajib terlibat Karena kan Warganya Lingkungan dia kan begitu Nah bagaimana Kalau keplingnya tidak terlibat Bisa gak kita Langsung datang ke kelurahan Agar kelurahannya Mengintervensi Aparat setempatnya Atau kepala Lingkungannya Nah Nah bagaimana juga Ini banyak nih Misalnya bagaimana juga nih Kalau misalkan kelurahan juga tidak Atau sibuk gitu Apa yang bisa Kita lakukan Paling tidak Selamatkan saja dulu Anaknya Selamatkan anaknya Ketika tahu informasi Kontak ke PKPA Boleh kontak PKPA Atau Kekontak dinas juga boleh Boleh nanti dilihat Kontaknya dinas pemerintah perempuan Di website-nya Cukup sangat jelas Kemudian mereka juga Punya rumah Aman Jadi ketika anak ini Nanti selamatkan Butuh rumah aman Bisa ditempatkan Di rumah amannya Mereka Karena saat ini PKPA Sudah tidak ada lagi Drop in center-nya Dan Kementerian Hukum dan HAM Juga belum ada Kementerian Hukum dan HAM Masih punya Masih punya LPKA Dan LPwanita Kan gak mungkin Ditempatin disitu ya kan Nah Itu dia Jadi yang pastinya Tenangkan dulu korbannya Ya kan Gali dulu informasinya Gali dulu informasinya apa Kemudian Hubungin pihak yang terkait dengan Pemasalahan sebut Bisa PKPA Bisa dinas Atau bisa ke Kementerian Hukum dan HAM Mungkin dari sini Harapan kami adalah Kakak-kakak yang hadir disini Dapat menyampaikan informasinya Kepada masyarakat yang Tidak tahu ketika ada kasus Mau melapor kemana Nah selain mereka tidak tahu Ada juga masyarakat yang Ketika ingin melaporkan Kasusnya Ke polisnya Nanti lagi-lagi apa katanya Nanti keluar duit Bu katanya Nah itu juga Akhirnya mereka bingung Nanti kalau kami Gak ke sana Nanti bu Kami orang yang gak punya Gitu Itu juga permasalahan mereka Ada? Kalau ada jelas Di proses Ya tapi itulah memang Permasalahan-permasalahan Terjadi saat Masyarakat Mendapati Masalah Mereka bingung gitu Nanti aku tiba-tiba datang Ke kantor ke sana Memang satu mereka Buta tentang hukum Mereka gak tahu Apa yang harus Disiapkan Satu lagi nanti Masalah katanya Kalau urusan hukum ini Harus Duit-duit Katanya kayak gitu juga UUD katanya Ya kan Berseraya Nah jadi mungkin Kakak-kakak yang ada disini Kami harapkan Ketika mendapati Satu kasus Bolehlah Jangan segan-segan Info ke kami Atau konsultasi Ke kami Nah nanti bagaimana hasilnya Kita akan Diskusikan Barang-barang Jadi kami harapannya Kakak-kakak disini Dapat menjadi Perpanjang tanganan PKPA dan Kementerian Hukum dan HAM Jadi ketika ada Tetangganya Ada permasalah Kakak bisa menjelaskan Ada Ini organisasi Bantuan Hukum Ada Kementerian Hukum Atau ada Dinas yang menangani Kasus Yang pastinya Mereka harus Siap dulu Gitu Untuk melaporkan Kasusnya Nah Ada yang tidak siap Kenapa Satu karena Malu Karena ini dianggap Aib Sedangkan ini bukan Aib lagi Ini adalah kejahatan Murni Kekerasan seksual Bukan karena Aib lagi Jadi itu saja Kakak ada yang Mau ditanyakan lagi Sekiranya nanti Ada yang mau ditanya Boleh Kami akan share Nomor Boleh nanti Ditanyakan Ke kami Ada yang ingin Disampaikan lagi Kakak Cukup Kak Lesti Kakak sebelum kita Bubah Nanti kita foto Bareng dulu ya Ada lagi Teman-teman Mumpung Ada Iya Mumpung Mumpung Ada Ruang Untuk Apa ya Share Terima kasih Untuk Kepada Dua narasumber Kita Dari Kemen Kumham Dan Sorry Dari Kemen Kumham Dan Dari PKPA Yaitu Kak Soraya Dan Kak Diza Untuk Waktunya Dan Untuk Pemaparan Yang Tadi Cukup Panjang Dan Menjawab Beberapa Pertanyaan Teman-teman Yang ada Disini Nah Teman-teman Tadi Sudah Sharing Dan Ada Beberapa Pertanyaan Yang mungkin Selama ini Tidak Kena Sasaran Untuk Ditanyakan Kepada Siapa Terus Pertanyaannya Akhirnya Bisa Ditampung Untuk Ditanyakan Pada Sore Ini Nah Jadi Teman-teman Kita Kan Nanti Akan Ada Rencana Tindak Lanjut Jadi Aku Berharap Bagi Kelompok Antara Teman-teman Yang ada Disini Tapi Diluar Daripada Itu Kan Diskusi Ini Sosialisasi Ini Akan Kita Tutup Tapi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Ingin Aku Sampaikan Kepada Kita Semua Yang ada Disini Tentang Mekanisme Teknik Pengenangan Dan Avokasi Kasus Perempuan Dan Anak Ini Kan Adalah Hal Yang Sering Terjadi Dan Terjadi Informasi Dan Tidak Tidak Tersedia Media Ataupun Sarana Untuk Menyampaikan Informasi Ini Atau Pendampingan Terhadap Korban Hal Ini Menjadi Gunung Es Jadi Sebenarnya Sudah Terpendam Sejak Lama Namun Tidak Mencair Tidak Lekas Mencair Jadi Yang Mau Aku Sampaikan Dengan Adanya Sosialisasi Ini Terima Kasih Untuk Bu Soraya Dan Kak Diza Karena Begini Kak Situasinya Diskusi Kita Ini Adalah Diskusi Yang Apa Ya Yang Cenderung Cenderung Kepada Kelas Akar Rumput Jadi Aku Bukan Memberikan Kelas Kelas Cuma Memang Seperti Inilah Ruang Kita Seperti Inilah Keadaan Dan Kondisi Tempat Kita Berdiskusi Dan Dengan Seperti Inilah Kami Justru Sangat Nyaman Menikmatinya Apabila Teman-teman Banyak Diam Mungkin Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Apa Ya Yang Kita Tidak Bisa Paksakan Mereka Untuk Mengekspresikan Mungkin Ada Hal-hal Yang Mereka Pendam Sendiri Karena Mereka Lebih Nyaman Sharing Ketimbang Untuk Berada Di Ruang Seperti Ini Tapi Dengan Teman-teman Semua Yang Ada Disini Mendengar Dan Menyampaikan Argumennya Itu Menjadi Salah Satu Sasaran Dari Sosialisasi Yang Kita Laksanakan Pada Sore Ini Dan Kita Yakin Bahwa Sebenarnya Disini Pengalaman Dari Satu Individu Dengan Individu Yang Lainnya Berbeda-beda Baik Itu Jaring Atau Berorganisasi Dan Disini Teman-teman Aku Sangat Apresiasi Kedatangannya Dan Aku Percayakan Kepada Sepuluh Orang Ini Karena Gimana Ya Satu Berdasarkan Pengalaman Dari Sepuluh Orang Ini Kemudian Kedua Berdasarkan Bagaimana Teman-teman Yang Sepuluh Orang Ini Bisa Dipercaya Melakukan Kampanye Kepada Publik Bahwa Ada Langkah-langkah Untuk Teknik Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Nah Nanti Kepada Bu Soraya Atau Pak Diza Mungkin Kami Membutuhkan Seperti Template Atau Seperti Apa ya Soft copy Nya Saja Nanti Untuk Dishare Kepada Teman-teman Ini Tentang Langkah-langkah Atau Tentang Mekanisme Misalnya Yang Pertama Apabila Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan Apa Yang Dilakukan Kemudian Langkah Kedua Jika Poin Pertama Tidak Penuhi Kemana Melakukan Pengaduan Nah Begitupun Seterusnya Sampai Ke Poin Selanjutnya Nah Itu Permintaan Dari Kami Yang Ada Disini Kemudian Yang Kedua Kami Juga Sangat Request Gitu Kan Karena Aku Dapat DM Dan Informasi Dari Beberapa Teman-teman Laki-laki Karena Kita Tahu Sendiri Bahwa Toxic Maskulin Itu Sangat Sangat Menguasai Apa ya Menguasai Kehidupan kita Bersosial Saat ini Gitu Bahwa Laki-laki Cenderung Selalu Dianggap Pelaku Sedangkan Perempuan Padahal Bisa saja Perempuan itu Melakukan manipulasi Terhadap Kasus itu Kemudian Dia dijadikan Korban Seolah-olah Dia korban Kita tahu sendiri Bahwa Itu Sering terjadi Dimana-mana Gitu Nah Jadi ada temannya Laki-laki Yang Dia share Sama aku Request Bisa gak sih PKPA itu Namanya Apa namanya Namanya Oh ya oke Gak apa-apa Namanya PKPA Pusat Kajian Pelindungan Perempuan dan Anak Tapi Bisa gak sih Laki-laki Dewasa Seperti aku Misalnya gitu Nah itu dia Jadi memang Tidak ada Tidak ada Portal khusus Untuk menangani Kekerasan terhadap Laki-laki Dewasa Gitu kan Karena laki-laki Punya relasi Kuasa Sebagai Pelaku Karena itu Stigma Masyarakat Nah itu Yang namanya Manifestasi Patriarki Nah jadi Banyak hal Yang sebenarnya Perlu sekali Dikaji lagi Bahwa Apa ya Namanya Pemerkosaan Dan Kekerasan Atau Pelecehan Ini bisa Terjadi Kepada Siapa Saja Nah Jadi Kita disini Adalah Sama-sama Pejuang RUU PKS Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Nah jika Di RU KUHP Itu yang diatur Adalah Rehabilitasi Terhadap Korban Saja Tapi di RU PKS Yang kita Lakukan adalah Rehabilitasi Kepada pelaku Juga Nah jadi Pelaku Sama-sama Korban Sama-sama Mendapatkan Rehabilitasi Nah itu Yang masih Menjadi Bentuk Perjuangan Kita Di Di mana ya Di Tingkat Komunitas Ini gitu Nah Jadi itu sih Yang Hal-hal yang Mau disampaikan Terus kemudian Saya juga Menyampaikan Kepada Kakak Kedua Yang ada Di depan Bahwasannya Sosialisasi ini Kiranya bisa dilakukan Lebih luas lagi Kepada lingkungan Yang lebih Apa namanya Lebih dekat lagi Sama masyarakat Lebih Mengakar lagi Ke masyarakat Paling Apa ya Paling Bawahnya lagi Gitu kan Bahkan Kalau bisa kita Buat lagi Di lingkungan Lingkungan yang rentan Mengalami Kasus-kasus Seperti ini Ini adalah Banyak Didominasi oleh Teman-teman Mahasiswa Tapi ada juga Teman-teman yang Tidak mahasiswa Oh Pekerja Nah jadi Kita bisa Melakukan Perluasan Sosialisasi ini Sampai Kelapisan yang Paling bawah Jadi menyeluruh Dari Atas sampai bawah Itu sih Yang mau Sampaikan Tapi Mungkin ini bisa Dijawab oleh Kak Soraya Dan Kak Adiza Mungkin gitu kan Apakah dari PKPA dan Kemenkumham akan Apa ya Memberikan Pengacara Atau sebenarnya Kasus ini Dilimpahkan Secara Apa ya Secara Aku lupa istilahnya Tapi dia Apakah Dirujuk ya Atau gimana gitu Maksudnya Nah karena kan Ini Apa ya Masih samar-samar Kita tuh mau Ngelapor kemana Misalnya Aku gak punya Akses Untuk melapor Aku harus Menghubungi Siapa Nomornya Kemana Whatsappnya Apakah tersedia Dan lain-lain Nah kira-kira Informasi itu Yang ingin Menjadi sasaran Kita pada sore hari ini Nah selebihnya Untuk rencana Tindak lanjut Aku mungkin Disini teman-teman Bebas memilih Teman kelompoknya Masing-masing Tapi aku akan Membagi dua kelompok Yaitu kelompoknya Ada dua kelompok Yaitu lima orang Satu kelompok Lima orang Yang terdiri Dari satu Ketua kelompok Jadi ketua kelompoknya Sudah aku kantongi Dari interaksi-interaksi Tadi gitu kan Nah jadi Ketua kelompok yang Pertama Aku pilih Mila Ya kan Tepuk tangan dong Buat Mila Nah yang satu lagi Ketua kelompoknya Aku pilih Novel Nah jadi Kelompok yang dua ini Yang terdiri dari lima orang ini Boleh anggotanya nanti Dipilih oleh ketua kelompok masing-masing Atau boleh Merapat ke ketua kelompok masing-masing Tapi apa yang kita lakukan disini Kampanyenya bisa dilakukan Berupa tulisan Artikel misalnya Terus kemudian terdiri misalnya Dari lima ratus sampai delapan ratus kata Yang mengkaji perspektif Teman-teman Secara umum Ataupun lebih spesifik lagi Mengenai kritik-otokritik Tentang sulitnya mendapatkan Akses Dengan Dari mekanisme penanganan Kasus kerana dan pelecehan seksual Nah ini bisa menjadi Apa ya Menjadi Bentuk dari Apresiasi kita Pada sosialisasi yang telah dilaksanakan Pada sore ini Nah jadi teman-teman Memiliki respon apa Dalam Dalam sosialisasi ini Kemudian itu satu Tugas pertama Kemudian kelompok yang selanjutnya Boleh membuat video campaign Sekreatif mungkin Tentang bagaimana langkah-langkah ini Bagaimana urutan-urutan Penanganan kasus ini Jika diurutkan dari Dari nomor satu sampai ke sekian Nah jadi teman-teman boleh pilih Boleh disepakati Tulisan atau video Kalau mau dua-duanya tulisan Juga it's okay Nanti akan dipublish di Blognya perempuan hari ini Nanti kita juga bisa Kirim ini sebagai Rilis pers ke medianya Jadi ini bisa Diberitakan oleh media Bahwa hari ini Ada sosialisasi yang Ditujukan kepada Sepuluh perempuan Yang akan menjadi delegasi Penyampaian Kampanye Mekanisme penanganan Kasus kekerasan dan pencian Terhadap perempuan atau anak Nah jadi Itu saja yang saya sampaikan Terut berduka cita Untuk semua Korban-korban Pemerkosaan Pelecehan Dan Kekerasan seksual Yang ada di dunia Terutama yang baru-baru ini terjadi Di Seimati Dua Anak didik Kita semua Dan kemudian Satu Kasus pemerkosaan Yang membuat Ia harus hamil Oleh ayah tirinya Di daerah Diski Kita berduka Untuk itu semua Dan kasus-kasus lain Serupa Semoga tidak terjadi lagi Demikian Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Saya aturkan kepada PKPA dan Kemenkumham Terima kasih semuanya Mungkin untuk Sosialisasi Selanjutnya Kalau dari PKPA Mungkin sudah tidak ada lagi Mbak Dija Jadi Nanti gini Mbak Kami kan ini Dari Kementerian Hukum dan HAM Itu Ada tujuh Penyuluh Nah Kalau Mbak mau Tapi memang mungkin Tidak ada sih Dananya Dananya tidak ada Tapi Kalau untuk ilmu Kami bersedia Ketika nanti Mbak mau Mau buat Sosialisasi Dimana aja Undang kami Undang kami akan Ajukan Satu persatu Penyuluh Ketempat Mbak Mau dimana aja Undang Tanpa ada dipungut biaya Apapun Jadi kita bisa lebih Apa namanya ya Lebih enak gitu Misalnya Sepuluh orang Bu kami udah kumpul nih Bu Ibu bisa kemarin enggak Bisa Kami datangin Kak Siapa Kak apa Kak Lusti Kami langsung nanti Datang Dua orang Bukan ada masalah Pokoknya Sediakan aja tempat Tapi Tidak ada biaya Memang Kalian kami Kalau dari PKPA Kan mereka memang Sudah Ada Kerjasama ya Terus Dibayar oleh Kementerian Hukum dan HAM Nah Tapi kalau penyuluh Hukum kami Kami bersedia Dimana saja Ketika nanti Orang Mbak Lusti Mbak Lusti Mau undang kami Gak ada masalah Itu nanti Mau tanya apa aja Tentang proses hukum Apa aja Apa yang Mau dipertanyakan Tentang Bagaimana ini Cara yang melapor Yang ketika Bermasalah Si korban bagaimana Kami nanti bisa Sarankan kemana Misalnya nanti Ke PKPA Nah ini ada korban Tolonglah Didampingnya Atau gimana Bisa 32 OBH Itu tetap Bersedia Tapi yang Gak mampu ya Tapi itu Sosialisasinya Memang Kami bersedia Dimana saja Ketika nanti Mbak Lusti Mau Mbak Lusti Mau Mengundang kami Nah Tapi Nah itu tadi Kami bilang itu Jadi Jadi dapur Permasalahan kami Ketika Sosialisasi Kan biasanya Orang kan Ih Gak ada kuehnya ya Nah kami memang Gak ada Yang disediain Seperti itu Karena kami mandiri Mengatasnamakan Kementerian Hukum dan HAM Dengan kasus ini selesai Juga kami Sangat syukur Kali Tidak masalah Maksudnya Inilah yang memang Sekarang ini Permasalahan kami Sebagai penyuluh Di Kementerian Hukum dan HAM Kami juga Bicarakan ini Ke Kementerian Di Jakarta Bagaimana pak Ketika kami buat Sosialisasi Biasanya Orang kan pasti Ada makannya gak Gitu kan Biasanya masyarakatnya Seperti itu Yang kami alami Sudah dua tahun Ini berjalan Begitulah Pertanyaan-pertanyaannya Jadi kami jadi bingung Jadi kalau ada Respon dari komunitas Orang Mbak Lusti Kami bersedia dipanggil Itu masalah Apa saja Biar kami Kita konsultasi Sepuluh orang Mau dimana aja Kak Kami ada kumpul Sepuluh orang Sepuluh orang Bisa gak kakak kembali Kami bisa Bersedia Tujuh orang Kementerian Hukum dan HAM Petugasnya penyeluhan Kami bisa Kami bisa Menyanggupin itu Buat surat permohonannya Kami datang Atau menyusul juga Boleh Kami nanti datang Kakak bisa buat Kak ini ya kak Setelah selesai Ini kak Permohonannya Kami Kami pun Mau Tidak ada masalah Apapun masalahnya Nanti kami Berkoordinasi dengan 32 OBH Cara-caranya Apanya Nanti kami Semua tangani Karena penyeluh hukum itu Yang bertugas memang Untuk menyebar Luaskan informasi Hukum Apa aja Masalahnya Itu kami tangani Nah Nanti ketika mereka Bilang Bu ini Ke arahan kemana ya Bu Oh ya Ke OBH sini Kami hubungi PKPA Kami hubungi Saya tolong Dan pini Itu korban Begini-begini Oh siap Pasti mereka Mau Karena 32 Kalau tidak Kalau mereka menolak Kami juga bisa Buat tindakan Ya kan Mbak Dija Tapi sesuai dengan Kemampuan Batas-batas Keuangan mereka Ada Ada pagu anggarannya Nah Nanti kalau Memang Bu Sudah gak ada lagi Ya mungkin Perbuno ya Bu Iya kan Nah Nanti kakak Simpan nomor saya Simpan nomor Di Dija Nanti pasti kita Tetap Sepanjang kami Mesti jadi penyulut Tetap kakak Kami dampingi Ya Nanti ada juga Program dari kami Namanya Keluarga Sadar Hukum Nah Nanti kakak rekrut 25 orang Kadarkum Kelompok Sadar Hukum Itu bisa kan Kan kakak ada Perkelompok-perkelompok Jadi kita bikin 25 orang Nah nanti itu nanti Kita Ada buat Perlombaan Sampai ke Jaharta Itulah nanti Yang kami rekrut-rekrut Nanti melalui Kakak juga Itu nanti Menteri langsung Yang kasih hadiah Apa semua Tapi tahap-tahapannya Provinsi Baru ke Tingkat nasional Tapi cocok kayaknya Tadi kakak bilang Untuk Nge-rekrut-rekrut Gini kan kayaknya Bisa aktifkan nanti Jadi kita buat Kelompok pada hukumnya Ya nanti selanjutnya Kita ngobrol ya kak ya Terima kasih Ada lagi Mbak Dija Artinya Kak Lusti Memang Ada bu ya Kegiatan Penyuluhan hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Tapi Tapi ya itu kak Biaya-biaya gitu Jadi artinya Mereka Ketika kakak butuh Butuh informasi Atau butuh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Tapan saja Bosa Raya Insya Allah Mereka siap Untuk turun Bahkan dimanapun Dan kapanpun gitu Asalkan Diberitahukan dulu aja Sebelumnya Nah Apa ya Menyambung dari yang kakak sampaikan Terkait dengan Tadi ya Abang-abang ya kak ya Kenapa sih namanya PKPA Sebenarnya dari Kemana pun kita pergi Dari tingkat kelurahan Saya memang selalu diprotes oleh bapak-bapak Gitu Jujur aja Ini kok perempuan dan anak Bapak-bapak juga loh Jadi korban KDRT Iya pak mohon maaf Saya bilang Tapi saat ini PKPA dari tahun 1996 Masih konsernya terhadap Anak dan perempuan Gitu Tapi kalau bapak mau konsultasi Sama kita juga boleh Tapi untuk mendampinginya Bukan PKPA Nanti kami rujuk lagi Ke OBH Atau lembaga Lain Kemana pun memang selalu Mana bapak-bapak juga banyak Yang waktu itu hadir Ibunya hanya beberapa orang Jadinya saya yang di Marahin mereka terus Diserbu sama mereka Saya Saya juga korban dari istri saya katanya Saya dipukul Gitu Ya kan Kita sekarang gak bisa bilang Tadi Balik lagi Kejender Kita gak bisa bilang Kalau laki-laki yang dipukul Perempuan Artinya dia lemah Kan gak bisa juga Dibilang seperti itu Kan gitu Saya Istri saya Selingkuh Memang iya Ada kejadian seperti itu Akibat dari istrinya selingkuh Dia mengalami KDRT Dia ditelantarkan oleh Istrinya Ada Apakah ada? Ada Waktu itu istrinya selingkuh Dengan temennya yang masa dulu Ya kan Ini gara-gara Ini nih Rian Nih Munya juga nih Rian kan CLBK Cinta lama belum kelar Nah itu dia Akhirnya Terbawa suasana kehidupan nyata Nah terjadilah Perselingkuhan Kebetulan dia dengan temennya lama Dan juga seorang pastur Temennya ini Dan dia lah mengalami Kekerasan Sikis Dan kemudian Dia dilakukan Visum Sikis Visum-sikis bisa dilakukan ya Kakak-kakak ya Visum-sikis hanya bisa dilakukan Di rumah sakit Pernyadi Dan rumah sakit Bayangkara Apakah berbayar? Ya Tetap berbayar Jadi kalau visum seksual Hanya bisa dilakukan di Di Pernadi Dan Bayangkara Hanya itu rumah sakit Ujukan mereka Ya kan Apakah tetap berbayar? Ya Tetap Masih berbayar Rate-nya antara Rp75.000 Sampai Rp250.000 Nah tergantung Kalau dia sudah Mens Maka akan Dipriksa WSD-nya Maka bisa jadi Harganya Harga visumnya Menjadi Rp250.000 Tapi kemarin Kabarnya saya dapat Di rumah sakit Bayangkara Sudah gratis Untuk visum seksual Tapi kemarin saya masih Mendampingi visum sikis Masih berbayar Rate-nya antara Rp150.000 Untuk 3 kali Pertemuan Nah Bagaimana kita bisa Mendapatkan surat visum Tersebut Ya Kita harus Lakukan pelaporan Dulu ke Kepolisian Ya kan Jadi kalau kita datang Ke rumah sakit Terus kita bilang Saya mau visum Seksual Anak saya Enggak bisa Mereka pasti nanya Mana surat pengantar Visumnya Jadi untuk mendapatkan Surat visumnya Harus lapor dulu Ke Kepolisian Nanti Kepolisian akan Mengeluarkan Surat tanda terima Laporan polisi Kemudian Melihat Kasusnya apa Kemudian Polisi akan Mengeluarkan Surat pengantar Visum Seksual Di pinggadi Atau di bayang Kara Tergantung Kalau memang Keluarganya tidak mampu Bisakah kita minta Dia dirujuk ke bayang Kara aja Karena visumnya Gratis Katanya Gitu Tapi saya belum tahu Pasca Bukan pasca sih Selama covid ini Masih gratis Atau sudah berbayar Karena terakhir kali Saya melakukan pendampingan Di sebelum covid Untuk visum psikisnya Tetap berbayar Nah apakah di PKPA Punya pengacara ya Karena itu adalah Salah satu Persyaratan Agar kami bisa Diakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM Jadi kami punya Tiga pengacara Termasuk saya Termasuk saya Ada lima sih Tapi saya juga Kurang untuk Di pengadilannya Karena yang sering Beracara itu Adalah Pengacara kita Yang tiga orang Jadi untuk Pendampingan Si pelaku Mereka yang Konsennya di pengadilan Nah kalau saya Lebih ke Korbannya Ataupun ya Nanti sama aja Bisa berjalan Berbarengan Dan saya juga Lebih sering Bekerjasama dengan Dinas P3A Karena kan mereka Punya fasilitas nih Fasilitasnya apa Mereka punya Moline Mobil perlindungan Jadi misalkan Oh ini Mau Penjangkauan Kayak kemarin tuh ya Kayak Yang kasus Didiski ya Nah itu juga Dinas pemberdayaan Sudah melakukan Penjantauan Kesana Untuk melihat Anaknya Yang 11 tahun Menjadi korban Oleh Ayahnya Yang sudah Hamil pula lagi kan Nah Mereka disana Dan ketika mereka Butuh Transkortasi Sulit Misalkan jauh Dari sana Untuk kepolisian Bisa Minta tolong Ke Dinas Untuk Bisa gak nih Dijemput Menggunakan Moline Atau Torlin Mobil adalah Mobil perlindungan Torlin adalah Motor perlindungan Mungkin kakak-kakak Pernah lihat Mobilnya Kayak Fun gitu Terus Ada tulisannya Mobil perlindungan Nah Bisa minta bantu Ke mereka Telepon ke mereka Gitu sih Kak Jika ada Salah kakak Dari Saya dan Bu Saraya Oh Mungkin ini ya Untuk nomor Nanti bisa saya share Kemudian bisa juga Lihat Nomor hotline Kami Di Websitenya PKPA Atau nanti Saya bisa share Juga ke Kak Lusti Gitu Untuk nomor Hotline-nya PKPA Nanti saya juga share Nomor saya Gitu Jika Baik Kakak-kakak Karena Waktu juga Sudah hampir sore Jika nanti Ada yang mau Diskusikan Boleh nanti Kita Berweaan Atau melalui Komunikasi yang lain Mohon ini Saya Mohon diri Bersama dengan Bu Saraya Jika ada Salah-salah Kata Dan jika Ingin diskusikan Silahkan Maka Saya akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Silahkan ketemu Dengan Kak Juju Foto bareng Kemudian Silahkan ketemu Dengan Kak Juju Ada oleh-oleh Sedikit Katanya Dari Kak Juju Kalau Bisa kan Nanti Itu Sebagian Nanti kan Naik Diri Disitu Terus Bagian Kita Buat Duduk Bangku Disini Ini Bisa Dicompok Tidak Tidak Ajalah Biar Nampak Itu Itu Kak Tolong Kursi yang Udah Robohi Tukah Digeserin Kursi Yang Itu Biar Nanti Diri 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 aja Bisa Bisa Kalau Yang Goni Goni Bisa Dipijak Kok Huj 語 Goni Goni Wabod Diri 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 Diri